Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan hari ini, pada video kali ini, saya akan menunjukkan sedikit berbagi pengalaman bagaimana kita menambahkan entry pustaka kita pada Mendeley. Ada beberapa cara yang mungkin satu dan dua sudah dikenal dan ini adalah cara yang lain kalau barangkali Bapak-Ibu ada yang belum mengenalnya. Oke, langsung saja harus terinstall Mendeley dan punya akun. Kemudian, untuk cara yang pertama harus terinstall web importer untuk apakah Chrome, Firefox, atau yang lainnya, browser yang lainnya, harus terinstall. Oke, jadi ini adalah step atau cara yang akan saya tunjukkan satu persatu bagaimana mengimport data koleksi pustaka kita ke Mendeley. Nah, pertama adalah menggunakan browser, ya, kemudian nanti mengimport PDF langsung, ini menggunakan file RIS, kemudian yang keempat adalah manuali. Oke, yang pertama. Oke, jadi syarat tadi harus sudah terinstall web importer-nya. Saya menggunakan Chrome. Oke, jadi di sini, di Chrome, dilihat extension-nya, sudah ada Mendeley web importer. Oke, nah kalau sudah, kita bisa langsung, cara yang paling mudah mencari pustaka adalah menggunakan Google Scholar. Ya, bukan Google.com, ya. Kalau Google.com harus ganti lagi menjadi Google Scholar. Nah, kemudian kita misalnya mencari pustaka tua, ya, yang tidak ada di sana. Misalnya ini. Oke, misalnya ini. Fasilitas barisopitropis. Nah, ini mungkin kita punya bukunya dan kita sering citasi karena ada poin penting yang di sana, kemudian dicari di internet untuk diimport melalui web importer, tidak bisa, misalnya, ya. Tapi bisa dicoba, karena ini masih ada di internet, dicoba di sini apa bisa terinstall, terimport. Nah, kalau tidak, kita menggunakan fasilitas ini, site di sini, nih. Nah, oke, di sini, ya, saya gerakkan ini, klik. Kemudian bisa yang lain-lain, bisa, tapi yang paling mudah adalah menggunakan Rev Manager, Reference Manager. Ini adalah menggunakan file RIS, Research Information System. Oke, jadi ini modelnya, informasinya seperti ini. Kemudian kita akan klik untuk mendownload file RIS-nya. Nah, ini adalah misalnya tadi, Soe Narjo. Nah, kita boleh nama apa saja, yang penting kita bisa mencarinya nanti. Dan lokasinya juga harus diingat, oke. Ini RIS file. File RIS file itu, dia adalah file teks biasa, sebetulnya, plain text, ini Soe Narjo. Nah, kalau kita buka dengan text editor, notepad biasanya, Bapak-Ibu. Nah, sekarang saya menggunakan editpad. Ini akan seperti ini. Nah, oke, saya tidak akan menjelaskan calon di sana, tapi ini adalah sudah, tadi sudah di-download sebagai file RIS-nya. Nah, kemudian bagaimana menambahkannya ke main delay? Nah, jadi di sini, kita pilih foldernya dulu, kalau mau, ya, untuk mengelompok-kelompokkan. Nah, kita pilih misalnya tutorial, kita akan menambahkan, eh, maaf, ini bukan cara yang pertama. Ini adalah cara yang ini, ini, cara, cara RIS. Oke, lompat-lompat, tidak apa-apa ya. Oke, jadi cara yang ketiga itu. Jadi, kita tambahkan add file, bisa, ya, kita pilih RIS-nya ini, file RIS. Atau kita bisa menggunakan juga drag and drop, tarik dan lepas. Seperti ini, lepaskan di sana, bisa. Oke, saya akan menggunakan cara konvensional, ya, cari add file. Kemudian pilih RIS-nya, ini saya ada dua, ya. Nah, saya pertama ini manual dulu, cara ini, dia akan terinstall, terimport. Kemudian yang kedua adalah yang toli heri ini. Tadi mencarinya juga sama, prosesnya, ya. Di download file RIS-nya, kemudian di sini drag and drop. Nah, kemudian biasa kita verifikasi informasi metadatanya. Kalau ada yang perlu dibetulkan, dibetulkan. Nah, oke, saya kira itu cara yang ketiga. Maaf, lompat-lompat ini. Nah, cara yang pertama ini, yang mengimport menggunakan web importer. Jadi, misalnya ini mencari pustaka ini. Oke, paper saya tahun 2018 di Archives Animal Reading. Kemudian kita klik. Sudah muncul preview-nya seperti ini. Bisa download manual PDF-nya, yang nanti bisa cara berikutnya untuk mengimport-nya. Tapi, saya menggunakan web importer untuk yang sekarang. Jadi, klik web import. Ya. Kemudian kita login ke akun Mendeley kita. Kalau belum, ini saya sudah login. Kalau belum, nantinya akan diminta username dan password. Kemudian kita login. Nah, saya sudah login. Ini kita tinggal tunggu saja. Oke, tunggu agak lama. Oke, tunggu sebentar. Sabar. Mungkin minum kopi dulu boleh juga. Atau enggak, ya air dingin. Oke, masih belum terimport. Aduh, bagaimana ini? Aduh, harus pakai. Oke, masih bisa pause videonya enggak? Oke, saya ulang lagi saja. Oke. Biasanya cepat. Ini agak enggak biasa, nih. Oke, nah. Oke. Baru saja muncul. Kemudian pilih foldernya. Kalau mau, udah. Ini saya tentukan foto. Kemudian yang di-check. Ini foldernya tutorial. Ini varian komponen add. Biasa, ya. Kemudian kita tunggu sebentar. Sampai selesai. Di-download. Kemudian, sudah ini ya. Sudah selesai. Kita close. Nah, kita lihat main delay. Nah, di sini belum masuk ke tutorial. Kita synchronize. Sinkronisasi. Bukan sinkronisasi birahi. Ya, sinkronisasi database main delay. Nah, ini. PDF-nya di-download. Ini sungguh selesai. Nanti akan muncul PDF-nya di entry ini. Nah, sudah. Nah, ini PDF-nya ada. Ini tandanya ini. Kita bisa buka file-nya. Biasa kita verifikasi metadatanya. Nah, kalau ada yang keliru, kita betulkan. Oke, ini cara yang nomor satu. Nah, caranya nomor dua adalah mengimport file PDF. Jadi, kita mungkin sudah lebih kenal file PDF dulu. Tapi, kemudian kita baru mengenal main delay belakangan. Misalnya, akan saya cari koleksi pustaka saya di sini. Literatur. Misalkan ini BCS. Akan saya ambil satu saja. Nah, kemudian kita biasa teknik di komputer ini. Kita mudah drag and drop. Tarik dan lepas. Tarik, lepas. Kita bisa sekaligus ya. Tarik dan lepas ini. Bisa langsung. Banyak. Bisa. Atau cari di sini. Add folder. Juga bisa cari foldernya di tadi. Di sini. Kemudian. Pustaka. Literatur. Mana ini? Dan di sini misalnya. Nah, ini semuanya akan kita import. Boleh juga. Tapi, saya tidak akan melakukan. Nah, itu cara yang nomor dua. Nah, cara yang berikutnya adalah manual. Nah, oke. Manual. Acaranya adalah sama. Seperti sini. Dari add. Click. Entry manually. Jadi, kita pertama memilih jenis pustakanya. Journal article. Book. Book section. Computer program. Terus. Sampai proceeding. Sampai report. Magazine. Dan seterusnya. Nah, mungkin ini adalah buku. Misalnya. Nah. Oke, misalnya yang tolihere ini akan saya entry manual ya. Oke. Delete. Nah, oke. Jadi, saya akan meng-entry yang tolihere itu informasinya adalah seperti ini nih. Ini. Ini ya. Ini kita copy ke sini dulu biar mudah. Jadi, judul bukunya adalah ini. Saya copykan ke sini. Ini di sini book ya. Kemudian, tahunnya adalah 81. Kemudian, penulisnya adalah Toeli Heri. Moses R. Ini ada. Sudah ada. Kebetulan. Kalau belum, ketik sendiri. Kemudian, penerbitnya Bandung. Nah, sudah ada. Kalau belum, ketik langsung. Kemudian, publisher-nya Angkasa. Angkasa Bandung. Ya. Betul tadi ya. Nah, itu sudah. Sudah betul. Nah, kita abstrak-abstraknya boleh hapus. Tidak apa-apa. Tidak akan diimport untuk citasi. Nah, itu. Kemudian, sudah. Ini lengkap. Sudah. Kemudian, kalau ada ISBN. Barangkali kalau buku ya. Di sini ada ISBN berapa. Itu diisi. Kalau tidak ada, biarkan. Kemudian, save file. Nah, ini entry yang berusia saya lakukan. Nah, jadi, ini sudah lengkap. Empat. Maaf, saya tidak terkesa-kesa tadi bikin video terlalu panjang. Jadi, ini saya cepatkan. Oke. Jadi, sudah. Kemudian, biasa kita melakukan citasi ya. Misalnya, ini akan saya berikan kredit yang pertama ini untuk pustaka yang pertama. Misalnya, Swinario. Nah, ini bisa mencari author-nya. Bisa judulnya. Fertilitas. Nah, yang seperti ini. Atau bisa dari go to Mendeley. Scenario. Kemudian, side. Oke. Nah, sudah. Ini saya menggunakan cara yang seperti ini saja. Mencari author. Sudah. Kemudian, oke. 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 Sudah ada dua kali. Oke. Kemudian, yang ini. Apa? Toilery. Apa tadi namanya? Reproduksi. Nah. Toy. Oh, iya. Saya salah saja. Nah. Kemudian, ini. Tata pustakanya. Kalau belum, nih. Kalau belum pernah dibuat. Misalnya, pertama. Nah, kita harus insert bibliografi. Nah, kemudian. Yang berikutnya adalah style-nya. Yang sesuai dengan kita. Kalau sekarang IOP. IOP. Kalau yang lain mungkin Harvard. Harvard. Dan seterusnya. Demikian, saya kira ini agak cepat. Tutorialnya mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau perlu, bisa di-play dan pause. Supaya nanti kalau ditiru, supaya lebih mudah barangkali. Oke, terima kasih. Kalau bermanfaat, silakan bisa di-klik like dan subscribe-nya. Oke, sampai berjumpa kembali.